Sementara itu pemirsa, daging babi yang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat Bali mulai langkah akhir-akhir ini. Virus ASF yang begitu mematikan telah memusnahkan babi hampir 90% sehingga mengakibatkan kelangkaan serta lonjakan harga yang sangat tinggi. Satu solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kelangkaan daging babi. Selain untuk dikonsumsi, daging babi di Bali juga memiliki banyak fungsi lainnya seperti untuk upacara keagamaan. Lonjakan harga daging babi di tengah pandemi COVID-19 juga sangat memberatkan masyarakat, mengingat kondisi perekonomian saat ini sedang buruk. Ketua Gubbi Bali Ketut Harisu Yasa mengatakan, masyarakat sudah tidak memiliki kemampuan restocking babi secara mandiri, untuk itu diperlukan bantuan pemerintah agar para peternak babi dapat bernafas. Dan organisasi peternakan, Gubbi Bali, mengucapkan banyak terima kasih atas perjuangan dari Bapak Kepala Dinas berkaitan dengan restocking. Babi di Bali pasca wabah ini hanya tinggal tidak lebih dari 10%. Oke lah, lebih-lebihnya mungkin sekitar 20%. Sangat kecil sekali kenapa kemudian menimbulkan dampak begitu hebat berkaitan dengan nilai jual produksi di ternak babi khususnya, bukan ternak yang lain. Dan mau nijen dulu kepada peternak yang lain, karena menurut yang penggerakan ekonomi real di Bali setelah parwisata, selain pertanian dalam arti padi, itu adalah peternakan babi. Wabah yang kemarin terjadi ini, mortalitasnya, daya bunuhnya itu sampai 100%. Belum pernah ada wabah yang begitu hebat, mortalitasnya dari pemerintah, dalam ini Bapak Gubernur, dan Bapak dan Ibu Bupati yang ada di seluruh Bali, untuk menyisihkan sedikit APBD-nya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat ternak berkaitan dengan restocking, karena betul-betul mereka tidak punya kemampuan untuk merestocking dirinya atau untuk bertenak lagi. Mohon deh mereka dibantu. Kedepan masyarakat berharap dapat merasakan daging babi dengan harga yang normal, dan tidak ada lagi kelangkaan babi. Semangat para peternak babi juga harus dibangkitkan lagi. Regita dan Risma, Bali TV